Hoi, balik lagi sama gue Fancal Gaming. Gimana video sebelumnya? Semoga pada suka ya. Jadi makasih untuk supportnya di video sebelumnya, dan gue mohon bantuannya buat share ke temen-temen lu pada, biar channel ini makin rame. Oke, jadi di video kali ini, gue bakalan bahas Hyper Tanker, karena sebelumnya kita udah bahas Hyper Assassin dan juga Fighter. Jadi sesuai sama request kalian, kita bakal bahas Om Sambo Hyper. Biar gampang kita pahamin Nihiro, sama seperti sebelumnya, kita bagi jadi 3 sesi penjelasan. Pertama, kita bahas dari penjelasan cara kerja skill Fredrin, biar kalian tau fungsi dan tujuan dari masing-masing skillnya, karena Nihiro tuh rada ribet juga. Kedua, penjelasan build, hero counter, dan juga kekuatan sekaligus kelemahan Fredrin, biar kalian maksimalin ketika mainin dia. Dan terakhir itu udah pasti contoh gameplay, mulai dari fase farming, mid game, dan posisi late game, biar kalian dapet bayangan gimana mainin Nihiro secara umum. Jadi tanpa basa-basi, ambil snack dan minuman kalian, dan mari kita belajar Fredrin bersama. Kita buka dari penjelasan skill Fredrin, pasifnya, Crystalline Armor. Jadi ada 2 bagian penting yang harus kalian tau tentang pasifnya, dan ini agak ribet. Pertama, setiap kali Fredrin 5 damage, darah yang hilang nih yang warna abu-abu, bakalan dijadiin damage buat ultinya nanti. Semakin banyak darah abu-abu ini, semakin tinggi damage ulti kalian, dan sekaligus Fredrin dapet efek regen yang kecil. Nah, untuk nahan efek pasif ini, kalian harus dapetin yang namanya poin kombo. Poin kombo ini bisa dapetin dari pemakaian skill Fredrin ke arah musuh atau jungle. Karena kemenunan itu gak akan dapet ya poin kombo-nya. Nahan poin kombo ini penting buat mekanik Fredrin, karena kalau efek dari pasifnya tuh cuma bertahan 5 detik. Kalian lihat, selama gue diserang atau nyerang ke musuh pake skill Fredrin, efek pasifnya bakalan bertahan terus. Tapi kalau gue diem aja dan gak ngapa-ngapain, efek pasifnya bakalan mati secara perlahan. Emang agak ribet, tapi di gameplaynya gak akan susah kok. Skill 1, Piercing Strike. Skill simple juga, jadi Fredrin nusuk musuh atau jungle di arah lurus, sekaligus kasih slow ke mereka. Skill 1 ini setiap kali pake bakalan kasih 1 poin pasif. Nah, setelah nusuk, serangan basic attack Fredrin bakalan di buff dan kasih serangan tambahan ke musuh. Anggap aja kalian kayak alukart atau gak aglint. Setelah pake skill ini, kalian wajib basic attack. Dan ini bisa dikenain lebih dari 1 orang ya, asalkan mereka emang sejajar sama skill satunya. Skill 2, Brave Assault. Skill yang simple juga. Pertama, Fredrin ngeblink ke arah yang ditentuin, dan kalau kena musuh atau jungle, dia bakalan kasih efek stun singkat. Tapi kalau gak kena, ya cuma skill blink biasa aja. Skill 2 ini juga sama kayak skill 1-nya, kasih 1 poin pasif. Hal kedua yang penting tentang skill ini tuh, kalau kalian selesai pake skill ini, mau skillnya kena musuh atau enggak, basic attacknya bakalan di buff lagi sama kayak skill 1-nya. Tapi yang bedain itu, buff dari skill 2 ini tuh cuma kasih efek knock up ke musuh. Skill 3, Energy Eruption. Skill yang agak ribet. Jadi simpelnya tuh, Fredrin nge-taunt musuh buat nge-hit dia dan sekaligus kasih defense tambahan. Tapi bukan itu yang penting, karena ada 2 hal lain tentang misskill. Ketama, skill 3 gak akan bisa dipake kalau kalian gak punya setidaknya 1 poin pasif. Liat nih, gak ada poin pasif gak akan kebuka skill 3-nya. Tapi kalau kalian punya setidaknya 1 poin pasif, skillnya bakalan kebuka. Dua, skill 3 ini bakalan kurangin cooldown dari skill 1 dan 2 Fredrin sebesar 75% tiap kali kalian makainya. Nah, ini juga penting buat mekanik combo Fredrin. Jadi kalian harus bisa maksimalin skill 3-nya buat ngereset skill 1 sama 2-nya. Terakhir ultinya, Appraises Wrath. Fredrin tebas musuh di area ultinya dan kasih damage yang gede. Ada 2 hal penting yang harus kalian tau. Pertama, ultinya gak akan bisa dipake kalau kalian gak punya 3 poin pasif. Tapi kalau udah punya 3 atau 4, ultinya pasti kebuka. Dua, damage-nya itu berdasarkan beberapa banyak damage yang kita terima dan bukan berdasarkan item kita. Contohnya, ketika pake ulti pas Fredrin darahnya penuh dan gak nerima damage sama sekali, damage ultinya kecil. Tapi kalau kita pake ultinya selesai nerima damage yang banyak dan darah kita berkurang banyak, ultinya pasti sakit. Jadi itu semua hal yang harus kalian pahamin tentang skill Fredrin. Kalau kalian mau jago mainin hero, pahamin dan lancarin dulu mekanik kumpulin pasifnya. Karena itu mekanik inti Fredrin. Kita lanjut ke pembahasan build dan counter sekaligus info hero-nya. Build ini berdasarkan build top 1 global ya, yaitu Bang Sorman. Jadi kalian tinggal tiru aja. Tapi gue yakin banget kalau build ini tuh bukan build yang permanen. Jadi kalian bisa ganti itemnya sesuai keperluan dan draft musuh. Untuk emblem kalian, pake emblem support buat dapetin movement speed, tambahan regen, dan cooldown. Kalau talent kalian ikutin aja yang ada disini. Lanjut kita bahas sisi counternya. Karena Fredrin itu hero yang mainin item defense dan andalin skill CC-nya, dia bakalan kesusahan lawan beberapa hero yang ada disini. Jadi waspadalah ketika kalian ketemu hero-hero yang ada disini. Karena kalian pasti kesusahan. Terakhir kita cek kekuatan dan kelemahan Fredrin. Untuk kekuatan, karena Fredrin itu hero yang tebel dan penuh sama CC, dia bagus banget buat farming, ganking, dan juga injure objektif di early sampai mid game. Tapi di late game dan seterusnya, Fredrin bakalan kesusahan karena dia tuh udah gak ada lagi damage-nya. Musuh udah pada tebel-tebel. Apalagi kalau emang musuh udah pada jadi item kayak DHS bikin darah Fredrin bocor banget. Jadi saran gue jangan bawa gamenya terlalu lama ke late game, karena itu kelemahan Fredrin juga. Gasboy, kita lanjutin ke bagian terakhir. Yaitu contoh gameplay-nya. Gue bakal bagi jadi fase early game, mid game, dan juga late game. Jadi di masing-masing fase, kalian bisa lihat gimana mainin Fredrin biar efektif dan bisa jadi pelajaran buat kedepannya. Tapi ingat, ini cuma contoh aja dan gak nge-cover semua situasi. Kita mulai di early game. Fokus utama main Fredrin itu kayak disini. Karena Fredrin itu hero kuat banget di early game, kita harus maksimali potensi dia. Jadi kita harus banyak rotasi, teamfight, dan juga kejar objektif. Karena di game ini kalian bakal lihat banyak banget teamfight yang gue lakuin. Our response sama kayak jungle secara umum, pertama itu kita tentuin dulu retri yang cocok buat Fredrin. Karena Fredrin itu hero yang ngandelin stun dan cece, retri yang paling cocok itu warna biru. Ini berguna banget karena Fredrin itu punya mobilitas minim buat kejar musuh kalau skill 2-nya lagi cooldown. Jadi kalian wajib banget pakai retri biru. Kedua, buat skill-nya, kalian harus naikin skill 1 dulu. Karena kalau kalian pencet skill 2 duluan, ya wassalam aja, farming kalian bakalan lama. Dan ketiga, jaga-jaga aja kalau kalian baru belajar jungler, selalu utamain buat ganking MM musuh. Di game ini, karena gue laneran di atas, berarti kita mulai rotasi jungle kita dari red buff terus ke buff biru. Nah, untuk farming Fredrin, sebenernya gak ada mekanik spesial di level 1 dan 2. Jadi kalian main kayak biasa aja dulu. Pakai skill 1-nya buat tusuk jungle merahnya, terus pindah ke yang kecil. Dan dari habis yang kecil baru kita ke buff biru. Nah, di buff biru, ada mekanik kecil yang harus kalian pakai dulu. Ingatkan yang gue bilang skill 1 itu bisa nyebar, pakai itu di sini. Lihat gimana gue posisiin diri gue setelah pakai skill 2, gue jajarin buff birunya. Biar searah sama skill 1 dan basic attack gue. Mekanik ini kecil, tapi ngaruh banget ke farming kita. Nah, kalian lihat juga di sini, setelah level 3, skill ketiga kita itu gak kebuka. Ini karena skill 3 dan ulti Fredrin itu sepaket. Kalau kalian buka skill 3-nya, ultinya dia juga bakal kebuka. Jadi fokus utama kita di sini tuh untuk naik level duluan. Nah, setelah level 4, di sini terjadi teamfight pertama. Perhatiin gimana gue maksimalin skill gue. Pas Atlas skill 2 ke arah gue, gue ngehindar dulu karena kalau gue kena stun, gue udah pasti mati karena ada Yen. Habis itu, karena Yen dan Atlas barang di semak, gue skill 2 ke arah semak buat deketin mereka, dan langsung basic attack sama pakai skill 3 biar Yen gak pergi ke arah cange gue. Atlas pun di sini mati karena dia blunder. Ingat, setiap pemakaian skill itu kasih poin kombo, dan ini penting buat ulti kita. Tapi perangnya belum selesai. Lihat, karena poin kombo kita udah ada 4, walaupun ulti udah kebuka, damage kita bakal masih kecil karena darah gak berkurang banyak. Tapi perhatiin map-nya, si Yen masih maksa buat nyulik cecangnya, jadi gue balik buat majuin dia. Gue pakai skill 3 buat kurangin cooldown skill 1 dan 2, dan sekaligus nangkep dia. Gue pakai skill 2 yang kena cooldown buat stun dia lagi, berkat damage dari Novarie sama si Yen, darah abu-abu gue udah setengah. Jadi gue pakai ulti sebelum Yen sempet nyulik gue. Tim gue untung 2 nyawa. Jadi setelah untung 2 kill ini di early game, habis war ini gue langsung kebawa karena objektif turtle udah mau spawn. Nah, di sini gue pengen ajarin mekanik pemakaian skill Fredrin yang wajib kalian kuasain, yaitu biasain pakai skill 1 sama 2 sebelum pakai skill 3. Nih, gue contohin. Lihat kalau skill 2 gue tuh masih cooldown. Gue pakai skill 1 dulu ke turtle buat dapet 1 poin combo sekaligus buka skill 3 gue. Dan alesan kenapa gue nggak langsung pakai skill 3 disini tuh, alesannya tuh simple, biar gue maksimalin rotasi skill 1 sama 2-nya. Setelah pakai skill 2-nya, baru gue pakai skill 3 buat ngereset skill 1 dan 2 lagi. Lihat kan? Walaupun mekanik kecil kayak gini, tapi ini ngaruh banget di berbagai situasi. Berkat teknik ini, gue bisa pakai skill 2-nya sampai 2 kali dan bukan cuma sekali doang. Nih, contoh lagi ketika kejar musuh. Ingat, pakai skill 2 dan 1 dulu baru pakai skill 3-nya. Gue skill 2 buat deketin si Yin, pakai basic attack biar dia kena efek knockup, skill 1 biar dia kena slow. Nah, kan udah kepake nih skill 1 sama 2, baru kita pakai skill 3-nya buat ngereset. Ketika skill 1 sama 2-nya kena reset, kita bisa pakai lagi skill 2 dan skill 1-nya ke dia. Tapi sayangnya dia sempet kabur, jadi kita incer aja si Atlas-nya. Jadi dari sini kalian lihat kan, biasain buat kalian itu pakai skill 3 setelah pakai skill 1 dan 2. Emang nggak setiap situasi wajib pakai, tapi nggak ada salahnya kalau kalian bisa pakai ini terus-menerus. Jadi gue rotasi ke arah bawah bantu XP dulu. Nah, disini lihat gimana gue ngejeng pakai Fredrin. Perhatiin kalau skill 1 dan 2-nya itu lagi cooldown. Jadi selagi nunggu, gue majuin si Esme. Ingat yang gue bilang, skill 2 dulu terus basic attack buat ke knockup, skill 1 buat kasih efek slow, terus kita pakai skill 3 buat ngereset, dan pakai skill 2 dan 1 lagi. Nah, lihat kan dia mau kabur. Ini tips kecil lagi buat lu pada ketika mainin Fredrin. Kalau coba ngegang dan nggak mati musuhnya yang lu mau geng, jangan langsung balik. Tapi lihat situasi sekitar buat paksa musuh teamfight dan dapetin keuntungan. Walaupun Esme berhasil kabur, ada Sien yang deket juga. Darah dan ulti kita kebuka, biar nggak sia-sia momen ini, berarti kita harus paksa mereka war. Jadi gue kejar si Yin dulu, gue pakai skill 2 terus skill 3 biar dia nggak kabur, tapi sayangnya si Esme malah balik dan ngeulti bikin gue nggak bisa gerak. Ingat lagi, lihat situasi. Karena darah Fredrin sekarat, gue buka ulti ke Esme dan Atlas buat paksa mereka mundur. Dan ketika Cloudus coba bantu di mid lane, gue dan Yuzhong majuin mereka lagi. Lihat kan, walaupun rotasi di awal tadi gagal karena Esme kabur, dari teamfight ini, tim gue dapet Atlas, Esme, dan juga Cloudus sekaligus buff mereka. Kalau ngegang kalian nggak dapet kill pake Fredrin, jangan langsung balik. Tapi lihat situasi dan paksa musuh buat teamfight aja. Karena ingat, selalu cari keuntungan tiap rotasi. Jadi setelah itu gue ambil turtle, karena nggak ada lagi yang kontes, habis itu gue ke jalur atas buat bantu MM lagi. Nah, disini juga jadi pelajaran buat kalian. Jangan terlalu maksa juga kalau ngegang. Karena pas gue skill 2 ke Cloudus, ternyata ada Atlas yang angkat gue ke dalam tower. Tapi untungnya dia masih lembek, jadi gue selamat disini. Dari sini, karena kita gagal ngekill MM-nya, ingat yang gue bilang sebelumnya. Selalu cari keuntungan lainnya. Kalau kita lihat map, karena di mid belum jempol juga, dan rotasi ke atas gagal, gue langsung bantu mid lanernya. Berhasil ngejempolin towernya, dan sekaligus dapet buff biru musuh. Pas banget habis buff biru, gue dapet ke level 10. Berarti disini kita udah sampai fase mid game. Jadi apa aja yang penting di early ketika mainin Fredrin? Pertama, utamain level 4 dulu, karena ulti dan skill 3 Fredrin itu sepaket. Jadi gak akan kebuka kalau kita masih level 3. Dua, usahain rotasi skill Fredrin itu mulai dari skill 1-2 dulu, baru kita pakai 3, biar siklusnya mulus. Pakai skill 3 kalau emang darurat aja ketika kejar musuh juga. Tiga, fokus utama Fredrin selain ngefarming itu, ganking dan paksa musuh war. Karena inget yang gue awal bilang, kalau Fredrin itu kuat banget war di early, dan kalau kalian gak banyakin war, kalian juga rugi. Dan keempat yang terakhir itu, kalau ngegang gagal dan gak dapetin kill, kalau situasinya mendukung, paksa aja musuh buat war atau gak cari objektif lain kayak push tower. Jangan langsung balik, karena waktu itu penting banget ketika mainin Fredrin di early game. Lanjut kita bahas ke mid game. Ini fokus utama kita di fase mid game. Kurang lebih sama kayak di early, tapi sekarang kita kurangin farmingnya, dan lebih fokus paksa musuh war dan bantu kejar objektif tower buat late game. Ini juga fase yang sering banget gue liat kegagalan ketika mainin Fredrin. Jadi kita harus fokus banget. Jadi lanjutin tadi, habis dapet buff biru musuh, gue ambil semua buff gue dulu, baru kita ke arah turtle. Nah, ketika turtle di posisi ini, kalian lihat kalau musuh berempat datengin turtle buat ngekontes. Alasan kenapa gue gak lanjutin turtle dulu dan mulai gebuk atlas, karena gue udah menang level jauh. Dan inget lagi, kalau Fredrin itu hero quad war, apalagi masih di mid game. Jadi gue paksa musuh war dulu, dan ketika mereka itu mati, baru gue lanjutin turtle-nya. Kalau kalian di posisi menang level dan duit, selama masa di early dan mid game, selalu paksa musuh buat war ke kalian. Percaya sama gue, kalau kalian udah unggul dan gak paksa mereka war, kalian adanya rugi. Nah, habis dapetin objektif turtle, lihat lagi keuntungan di mana yang bisa kita dapetin. Lihat map-nya, kalau tower bawah belum jebol, berarti itu tujuan kita. Gue kebawah sekaligus ambil buff si Yen, dan selagi ngambil buff-nya, ternyata Esme ada di bawah. Jadi langsung aja kita kebawah buat paksa dia war. Lihat, gue pake skill 2 buat deketin dia, terus basic attack buat kasih efek knock-up, pake skill 3 buat ngereset skill 2 sekaligus ngestun, pas dia mau kabur, skill 2 lagi buat kasih efek knock-up sekaligus nge-ulti. Tapi disini si Esme ngesprint dan berhasil kabur. Walaupun dia kabur, tim gue tetap berhasil dapetin tower bawahnya. Habis itu gue balik lagi farming, karena Lord udah mau spawn, berarti late game udah deket. Nah, ini tips penting lagi ketika main Fredrin. Habis buff biru, ada 3 musuh di bawah yang keroyok si Leslie. Tapi dalam waktu yang sama, Lord udah mau spawn juga. Berarti di posisi ini, kita harus paksa musuh war, biar mereka gak bisa nge-contest Lord kalau mereka mati. Jadi, pergi ke bawah buat hajar si Esme dan Atlas, dan disini kalian lihat kalau gue pake ulti. Kalau kalian nanya, kenapa gue pake ulti padahal darah gue masih banyak? Udah pasti dong demi saya kecil kan? Jawabannya simple. Karena di map, Chang'e gue tuh masih jauh dari posisi gue, dan ada Esme juga yang gak akan gue bisa bunuh sendiri. Jadi gue pake ulti biar bikin Esme pede hajar gue, karena pas nanti gue sekarat, gue gak akan ada lagi ulti buat ke dia. Setelah Atlas mati, liatkan kalau si Esme berani ngemajuin gue. Tapi giliran Chang'e dateng si Esme baru coba kabur. Nah, kali ini dia gak akan selamat dari gue. Jadi, habis 2 mati, Lord pun spawn. Berarti kita udah sampe fase ke terakhir, yaitu fase late game. Kita ringkas aja yuk apa yang penting di mid game ini. Pertama, farming bukan lagi prioritas, karena di mid game, Frederin udah kuat banget. Jadi, farming cuma kasih waktu musuh untuk memperlama gamenya. Dua, fokus kita di mid game ketika main Frederin itu, objektif tawar dan paksa musuh war. Farming boleh, tapi jangan jadi prioritas kita. Tiga, kalau Lord udah mau spawn, selalu coba paksa musuh war biar mereka gak bisa ngekontest Lord. Karena ingat, gak semua orang Frederinnya on point. Kalau kalian bisa eliminasi mereka sebelum Lord, itu bakal mempermudah kalian dapetin Lord. Nah, di tahap terakhir late game itu, Frederin simple banget. Fokus kita sekarang cuma objektif kayak Lord, dan paksa musuh buat ngewar. Jadi lanjutin yang tadi, habis Esme mati, gua langsung buru-buru ke Lord. Dan ini tip kecil sih sebelum nge Lord, kalau bisa coy, lu pada pura-pura majuin hyper musuh aja. Siapa tau Hoki dan mereka panik retri kayak si Yin ini, tapi entah kenapa habis retri si Yin, malah polos banget ngejanggel, jadi gua hajar aja dia biar gak ada yang kontes Lordnya. Jadi setelah Yin mati, gua dan tim gua langsung nge Lord, tapi entah kenapa habis nge Lord, musuh malah paksa ngekontest, jadi gua kejar dan paksa musuh buat war juga. Dan di team fight terakhir, mereka pada blunder. Dan karena blunder ini, gua dan tim gua bisa nge-end gamenya dengan gampang. Jadi ya gitu aja sih coy, sebenarnya main Frederin tuh, hero yang simple banget mekaniknya. Dan kalau kalian mau mendominasi di early dan mid gamenya, kalian ikutin aja tips yang gua tunjukin. Jadi makasih yang udah nonton videonya, jangan lupa tunjukin support kalian dengan like, komen, dan subscribe, biar gua makin rajin nge-upload videonya. Gua Fancang Gaming dan kita ketemu di video berikutnya. Peace out.